Mas Agus ya, apakah banyak dari mereka yang beragama Hindu itu pindah ke Islam sehingga berkontribusi ya meningkatnya pemeluk Islam yang ada di India? Jawabannya adalah Merdos Halo Merdos, Assalamualaikum Wr. Wb, bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Sofya di channel Youtube ini Semoga Merdos semuanya dalam keadaan seharusnya diberikan kebaikan, keberkahan, serta kebahagiaan dalam menjalani hari ini dan juga hari-hari ke depan Dan bagi yang sedang terbujur sakit, kita doakan semoga lakas sembuh, bagi yang sedang ada ujian, kita doakan semoga diberikan jalan keluar Dan bagi yang sedang mencari nafkah ataupun para pejuang nafkah, semoga diluaskan rezekinya dan dilancarkan tentunya segala urusannya Dan tak lupa ya, bagi yang sedang berpuasa Ramadan di tahun 2024 ini, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT Amin, amin, ya Rabbul, amin Baik Merdos, pada kesempatan kali ini, kita akan coba membicarakan terkait Merdos, populasi muslim yang ada di India Merdos Dan lebih spesifiknya lagi, kita akan membicarakan bagaimana bisa kok India Kelak akan menjadi negara dengan populasi muslim terbesar pertama Merdos Nomor satu di dunia Merdos Tanpa panjang lebar, yuk ikuti video saya berikut Berdasarkan data jumlah populasi muslim, ya saat ini Merdos ya, Indonesia masih memegang sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia Merdos Ya, saya coba mengambil data dari view research yang masih saya pikir cukup relevan di tahun 2015 Dimana Indonesia dengan jumlah populasi muslim di angka 219 juta Merdos ya, yang mana berkontribusi sekitar 12,6% Merdos Dari total populasi muslim yang ada di dunia Di ikuti oleh India ya, dengan jumlah populasi yaitu 194 juta jiwa muslim yang ada di India, yang mana berkontribusi sekitar 11,1% Di ikuti oleh Pakistan di angka 184 juta jiwa, yaitu berkontribusi sekitar 10,5% Dan selanjutnya di ikuti oleh Bangladesh, Nigeria, lalu ada Mesir, Iran, Turki, ya Dan juga disitu ada Algeria dan juga Iraq Merdos Namun Merdos ya, di tahun 2020 ini, ini data yang lebih update ya Jumlah populasi muslim yang ada di Indonesia ini di angka sekitar 229 juta Merdos Ini berdasarkan proyeksi dari Global Religious Future Merdos Yang mana ini berkontribusi sekitar 10,51% dari total produk muslim yang ada di dunia Namun kelak, di tahun 2030, ya ini sekitar 6 tahun lagi Merdos Posisi ini nanti akan berubah Dimana Merdos, nanti Indonesia akan menjadi negara dengan populasi muslim terbesar nomor 2 Merdos di dunia Siapa yang nomor satunya? Ya, India Merdos Berdasarkan proyeksi tersebut, ya, nanti Indonesia akan berada di angka 245 juta jiwa populasi muslimnya Dan India di angka 248 juta jiwa Atau ada perbedaan sekitar 3-4 juta Merdos populasi muslimnya, ya, dimana India lebih banyak Dan di tahun 2040, nanti Indonesia akan melorot lagi posisinya di urutan ketiga Merdos Dimana nanti diproyeksikan Indonesia berada pada angka 254 juta jiwa Sedangkan India sudah di angka 282 juta jiwa Merdos Sehingga ada sekitar 30 juta, ya, ataupun 28 juta perbedaan dengan India Dan di urutan kedua nanti Merdos akan ada di situ, yaitu Pakistan dengan angka 254,67 juta jiwa Jadi hanya terpaut sekitar berapa? 300 ribuan, ya, populasi muslimnya yang berbeda dengan Indonesia Merdos Dimana Pakistan lebih banyak Merdos Dan nanti puncaknya Merdos, yaitu di tahun 2050, Merdos, ya India nanti akan berada di posisi nomor 1, ya, tetap dengan angka yang semakin bertambah Yaitu 310 juta jiwa, Merdos, ya, populasi muslim yang ada di India yang mana terbesar di dunia Di ikuti oleh Pakistan di angka 273 juta, Merdos, ya, populasi muslimnya Sedangkan Indonesia di angka 256 juta jiwa, Merdos Jadi dengan India itu selisihnya ada sekitar hampir 60 juta Dengan Pakistan ada sekitar, Merdos, ya, 20 jutaan, Merdos, ya, kurang lebih, Merdos, ya Dan nanti di bawah kita, ya, di posisi keempat ada Nigeria di angka 230 juta jiwa Lalu Bangladesh di posisi kelima di angka 182 juta jiwa, Merdos Sehingga, ya, dengan ini, ya, total produk muslim di dunia, ya, saat ini di tahun 2020 ada 1,91 miliar Nanti di tahun 2030 akan menjadi 2,21 miliar Di tahun 2040 dan juga 2050 itu diperkirakan menjadi 2,76 miliar, Merdos Dan View Research mengatakan, Merdos, ya, bahwasannya di tahun 2050 itu nanti puncak-puncaknya, Merdos, ya Populasi yang ada di India sehingga, Merdos, ya, populasi di India di tahun 2050 Dia menjadi negara dengan terbesar Hindu di dunia, itu yang pertama Dan yang kedua menjadi negara dengan terbesar Muslim yang ada di dunia, Merdos, ya Jadi, setidaknya ada sekitar 1,3 miliar Hindu ataupun umat Hindu yang ada di India di tahun 2050 Dan ada sekitar 311 juta jiwa, Merdos, ya, di tahun 2050 Populasi Muslim yang ada di India Luar biasa, Merdos Lalu pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi, Merdos Simak terus videonya Merdos, ya, yang menjadi faktor kenapa jumlah Muslim di India ini berkembang dengan pesat Itu ada 2, Merdos Yang pertama, Merdos, yaitu dari rata-rata usia Muslim yang ada di India, Merdos Yang bisa dikatakan lebih muda, ya Dimana berdasarkan data pada tahun 2010, Merdos, usia rata-rata Muslim yang ada di India itu Usianya adalah 22 tahun Lalu diikuti, ya, dengan Hindu di umur 26 tahun Lalu diikuti oleh yang beragama Kristen 28 tahun Dengan asumsi bahwasannya, ya, semakin muda, maka masih lebih produktif, ya, untuk yang namanya menghasilkan keturunan, Merdos, ya, disini, ya, pemusulimin lebih muda sehingga, ya, dimungkinkan, ya, lebih bisa, ya, memiliki keturunan lebih banyak daripada, ataupun memiliki usia yang produktif daripada, ya, yang beragama Hindu dan juga yang beragama Kristen, Merdos Itu adalah faktor yang pertama Faktor yang kedua adalah, Merdos, dari angka kesuburan perempuan Muslim, Merdos Angka kesuburan ini adalah dari jumlah anak yang dihasilkan, ya Berdasarkan data yang sama juga di tahun 2020, ya Perempuan Muslim itu memiliki rata-rata 3,2 anak per wanitanya, Merdos, ya Bukan berarti 3,2 anak, beneran, ya, ini bisa jadi dikatakan 3 lah, dirata-ratakan, nah Sedangkan untuk yang Hindu 2,5, ya, anak, gitu, ya, ini bisa dikatakan 2, bisa juga sampai 3 anak, ya, untuk yang beragama Hindu, gitu, ya Nah, sedangkan untuk Kristen, ya, Merdos, ya, ini bisa dikatakan ini berada di angka rata-rata 2,3, gitu, ya Anak per wanitanya, Merdos, jadi katakanlah 2 anak lah untuk yang di agama Kristen atau bisa bahkan 1 anak, Merdos, untuk per wanitanya Jadi, dari sini saja, Merdos, angka pertumbuhan kaum Muslim ini yang ada di India jelas lebih tinggi daripada yang di agama lain, ya, itu Hindu maupun Kristen Bahkan, Merdos, data di tahun 1992, Merdos, ya, ini disampaikan, ya, wanita Muslim di India itu bisa memiliki anak 4,4, Merdos, ya, per wanitanya itu di tahun 1992 Yang mana berbeda jauh dengan yang Hindu, yaitu 3,3, yang Kristen 2,9, Merdos Sedang azan, saya stop dulu, ya, Merdos, ya Dengan tingkat kesuburan yang lebih tinggi dan juga rata-rata usia yang lebih muda daripada agama-agama lain, ya, dos Ini menjadikan, ya, Muslim di India, ya, prosentasenya pun meningkat, ya, di India itu sendiri Yaitu, dimana di tahun 2010, ya, prosentasenya Muslim yang ada di India itu di angka 14,4% itu diproyeksikan di tahun 2050 menjadi 18,4% Jadi, ada peningkatan 4%, Merdos, ya, untuk kontribusi populasi dari segi agama yang ada di India Sedangkan, ya, untuk agama Hindu sendiri, ya, otomatis, ya, menurun dari 80% kurang lebih, Merdos, ya, untuk total populasinya yang ada di India itu menjadi 76,7% Merdos Di tahun 2050, Merdos Merdos mungkin juga bertanya-tanya, Mas Agus, ya, apakah banyak dari mereka yang beragama Hindu itu pindah ke Islam Sehingga berkontribusi, ya, meningkatnya pemeluk Islam yang ada di India Jawabannya adalah, Merdos Saya belum tahu, Merdos, ya Kenapa? Karena data, ya, konversi ataupun perpindahan agama yang ada di India Ini saya tidak bisa dapatkan, baik yang ada di pemerintah ataupun di organisasi-organisasi non-pemerintah, gitu, ya, Merdos, ya Entah ini adalah data yang sensitif atau bagaimana saya kurang tahu, Merdos, ya Tapi yang jelas memang ada kebijakan yang melarang, ya, perubahan agama dari Hindu ke Islam, Merdos Setahu saya yang ada di India itu ada beberapa kebijakan itu, kalau nggak salah, di beberapa negara bagian, Merdos Sehingga isu ini benar-benar sangat-sangat sensitif, Merdos Tapi apakah signifikan atau tidak? Ya, dari sini ataupun dari data sini saya melihat tidak terlalu signifikan Karena memang jumlah penduk India kan sangat besar, ya, 1,3 hingga 1,4 miliar, gitu, ya Saya pikir tidak terlalu signifikan, tapi saya memang ada mendapatkan pemberitaan, gitu, ya Ada, katakanlah, beberapa ribu orang itu pindah ke Islam, gitu, ya, di suatu negara bagian dalam satu tahun tertentu Itu memang ada pemberitaan, tetapi kalau data statistik itu memang tidak ada, Merdos, ya Jadi memang, sekali lagi, jumlah yang berpindah agama itu saya pikir tidak terlalu signifikan untuk saat ini, Merdos, ya Kecuali, yaitu tadi, data angka kesuburan yang berkontribusi sangat tinggi, gitu, ya Dengan peningkatan juga muslim yang ada di India dan juga angka usia mudanya, Merdos, ya Dan pertanyaan selanjutnya, apakah, ya, kelak India akan menjadi negara dengan populasi muslim yang menjadi mayoritas, ya, di India, gitu, ya Kelak, saya pikir itu sangat jauh, jauh, jauh sekali dapat terjadi, Merdos Bayangkan saja, dari tahun 2010 sampai tahun 2050, 40 tahun, Merdos Itu baru ada angka kenaikan 4%, gitu, ya, prosentase muslim yang ada di India, Merdos Berarti, kalau kita tambah lagi, katakanlah per 40 tahun naik 4%, gitu, Merdos, ya Ini tentu membutuhkan waktu yang masih sangat lama Itu pun dengan estimasi kalau angka pertumbuhan, ya, kaum muslimin di India itu, dan juga angka, ya, penduduk usia mudanya pun juga masih cukup produktif, gitu, ya Untuk memiliki keturunan, Merdos Tetapi, kan, ada di suatu faktor-faktor adanya modernisasi, pembangunan, gitu, ya, pola pikir Sehingga bisa merubah juga, ya, pandangan mereka terkait memiliki jumlah anak yang bisa jadi lebih sedikit daripada masa saat ini Oke, Merdos, kurang lebih itulah video saya saat ini Semoga bisa memberikan pencerahan dan gambaran kepada Merdos terkait dengan jumlah populasi muslim yang ada di India Terima kasih telah menonton, Bawur Syukriya, Firmi Lengge, Wallahualam Sob Bersama saya, Mohd Agus Sofia, dari Malang, Jawa Timur, Indonesia Dadah Merdos, Allah Hafiz, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh